Assalamualaikum di video selanjutnya nanti saya mau bikin kandang mempintu tapi sebelum kita bikin kandangnya kita mau persiapkan bahan-bahannya dulu terutama kayunya dan saya menggunakan kayu-kayu yang sudah tidak terpakai untuk kerujunya biasanya saya pakai yang 1x1 sebenarnya ada model lain kandang saya itu agak lebar tapi untuk yang nanti saya mau bikin yang 1x1 seperti video-video sebelumnya dan untuk rangka kita pakai yang 2x2 2x2 ini supaya lebih mudah diikat tidak terlalu berat tidak terlalu berat karena sistemnya bongkar pasang oke ini kesiapan ini kayu-kayu mau kita belahin dulu oke ini ini adalah proses pembelahan kayu untuk jeruji ya kayu ukuran 1x1 cm nah ini prosesnya agak lama memang apalagi kalau kayunya perlu sampai ratusan jadi teman-teman biar tahu prosesnya dari awal atau mungkin teman-teman mau bikin kandang juga itu itu banyak kayu kisah tapi ukurannya nggak beraturan itu bisa cari ke cara ini ya tempat menggegejian kayu minta disesuaikan ukurannya ya ini kayu untuk jeruji nya 1x1 cm oke 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 selamat menikmati selanjutnya ini proses pembelahan kayu untuk diang ukuran 2x2 panjangnya 2 meter lebih tapi perlunya mungkin nanti hanya sekitar 180-190 jadi memang sengaja saya lebihkan mungkin nanti ada yang cacat kayaknya ya jagok atau apa atau patah dan sama saja prosesnya sebelah ya agak lama tapi ini buat teman-teman supaya tahu cara pembuatannya dari awal selamat menikmati 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 kayu tadi ya 2x2 yang baru kita belahin ini untuk tiang juga rangkanya nanti kurangnya 2 meter lebih ya mungkin kurang ya ini cuma berapa ini nanti kita belah lagi lah untuk kekurangan rangkanya nanti bisa pakai ini ya nah ini bisa buat tiang saja nih nah ini yang satu kali satu tadi sudah kita rapikan oke dua kali dua udah dan satu kali satu udah selanjutnya ada kabel tis ya Nah ini penting sekali karena ini nanti kandangnya bongkar pasang seperti karena kadang sebelumnya jadi perlu ini kabel tis dan ngereknya banyak bisa di pilih-pilih sendiri di toko-toko alat listrik biasanya yang jualnya ada yang ke-15 2535 Hai biar standar 25 ya 25 cm maksudnya panjangnya kalau harganya ya tanya sendiri ini kabel tis nah selanjutnya ada triplek ini nanti kita pakai buat ini ya alas kotoran kenapa enggak saya pakai dinding ini tripleknya tipis dan kalau agak lama itu cepet ini ya jabuk dan ayam biasanya dia matokin tujuh bol jadi enggak enggak kuat kecuali tripek yang lebih tebal ya ini tetap yang tipis ini saya pakai hanya untuk tempat kotoran aja nanti selanjutnya untuk engsel saya pakai ini aja ya murah meriah enggak perlu beli engsel lagi yang ya apa yang pabrikan tuh ya Nah nanti kita potong kecil ini seperti ini dan mungkin teman-teman sudah pernah menonton video-video sebelumnya ya tinggal kita pakai nanti jadi kita karena konsepnya manfaatin barang bekas ya ini ini enggak usah repot terus bagus-bagus nggak perlu oke itu tadi persiapan bahan-bahannya ya untuk membuat proses pembuatannya dan cara merangkainya sebagainya nanti di video selanjutnya oke itu aja jangan lupa karena mudah di air kita lebih lama ya masih yang lainnya ya ya